Tutorial cara transfer file dari handphone ke laptop atau PC, tanpa kabel data. Bagaimana langkah-langkahnya? Simak video ini sampai selesai. Jangan di-skip. Pertama, pastikan handphone dan laptop atau PC terhubung dalam satu jaringan Wi-Fi. Sekarang saya cek jaringan Wi-Fi di laptop. Ini dia Wi-Fi-nya, Hakim Lara F7, sedang terkoneksi. Selanjutnya saya cek jaringan Wi-Fi di handphone. Ini dia Wi-Fi-nya, sama dengan Wi-Fi di laptop, Hakim Lara F7, sedang terkoneksi. Yang kedua, install aplikasi ShareMe di handphone. Masuk ke Play Store. Lalu ketikan ShareMe. Pilih install. Tunggu proses installnya sampai selesai. Jika sudah, pilih buka atau open. Lalu pilih, setuju. Pilih tidak. Lalu pilih berikutnya, untuk mengizinkan akses seluruh file. Scroll ke bawah sampai ketemu ShareMe. Lalu geser ke kanan untuk mengizinkan. Selanjutnya pilih saat aplikasi digunakan. Pilih lagi saat aplikasi digunakan. Pilih izinkan. Pilih izinkan. Ini dia tampilan dari aplikasi ShareMe. Selanjutnya, tekan garis 3 di pojok kanan atas. Pilih berbagi ke PC. Pilih mulai. Untuk tipe koneksi, di sini saya pilih portable. Lalu OK. Pilih penyimpanan internal. Selanjutnya masukkan alamat ini, ke file manager di laptop atau PC. Buka file explorer. Lalu kalian ketikkan alamat yang tertera di handphone. Untuk menghubungkan antara komputer dengan handphone. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jika sudah, maka di sini sudah berhasil menghubungkan antara handphone dengan komputer. Untuk memastikannya, saya cek file folder yang ada di handphone. Di sini saya cocokkan folder file yang ada di komputer dan handphone. Dan terlihat sama. Dan ini menandakan sudah berhasil terhubung. Selanjutnya, saya akan menunjukkan, cara untuk transfer file dari handphone ke komputer. Dan juga sebaliknya, transfer file dari komputer ke handphone. Cara ini sangat mudah, hanya cukup dilakukan dengan cara drag and drop filenya. Pilih salah satu file, lalu tahan, drag dan drop filenya ke komputer. Misalnya di sini di desktop. Atau, klik kanan file, pilih copy, lalu pastekan ke komputer. Maka filenya otomatis berpindah ke komputer. Sekarang saya buka file tersebut. Apakah filenya bisa dibuka atau filenya rusak? Ternyata bisa dibuka dan tidak rusak. Dan selanjutnya, saya akan buka juga filenya yang ada di handphone. Dan akan saya samakan isi dari file tersebut. Apakah sama atau tidak. Dan ternyata isinya benar-benar sama. Transfer file dari handphone ke komputer sudah berhasil dilakukan. Selanjutnya, saya akan coba transfer file dari komputer ke handphone. Caranya sama seperti halnya, transfer file dari handphone ke komputer. Misalnya, di sini saya akan transfer file video. Sebelumnya saya buka dahulu videonya. Ini dia videonya. Lalu copy file tersebut, dan pastekankan handphone. Sekarang saya akan ke handphone, untuk mengecek apakah file video tersebut sudah ditransfer ke handphone. Ini dia file videonya. Sekarang saya buka file videonya. Ini dia videonya. Berhasil dibuka di handphone. Selesai. Sekian dulu video kali ini. Tutorial cara transfer file dari handphone ke komputer. Dan sebaliknya dari komputer ke handphone tanpa memakai kabel data. Semoga bisa bermanfaat. Like dan subscribe, jika kalian suka video ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.